Meskipun Qualcomm sudah memiliki chip terkuat Snapdragon 8 Gen 2, akan tetapi hingga saat ini, chip Snapdragon 865 dan 865 Plus tetap bisa dibilang masih merupakan salah satu prosesor smartphone tercepat dan terkuat, kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 800 series lainnya. Jadi nggak heran ya, kalau hape yang dibekali prosesor Snapdragon 865 dan 865 Plus ini memiliki performa yang kencang dan ngebut. Apalagi sekarang harganya udah jauh lebih murah, bahkan udah ada yang turun harga. Produk pertama dari Nidya ada Poco F2 Pro, yang merupakan hape Snapdragon 865 yang rilis di bulan Juli 2020. Hape ini memang bisa Nidya bilang mampu menawarkan performa paling jempolan ya price money ya, karena selain sudah menggunakan prosesor terkuat di jalannya, di dalam mesin hape ini juga sudah terpasang memori bertiba UFS 3.1 dan LPDDR5. Dengan spesifikasi tersebut, membuat hape ini bisa memberikan kecepatan yang maksimal untuk memproses transfer data. Bahkan nih, poin tersebut bisa lebih dimaksimalkan kembali berkat dukungan RAM 8GB dan ROM 256GB. Sehingga salah satu smartphone dengan prosesor terbaik di jamannya ini juga pasti sangat powerful buat kalian pakai untuk kebutuhan gaming. Apalagi sang penerus dari hape legend Pocophone F1 ini sudah menggunakan teknologi Liquid Cool 2.0, yang berfungsi untuk memberikan pendinginan maksimal ketika digunakan untuk aktivitas berat. Contohnya seperti memainkan game berat ataupun stalking akun Instagram mantan yang ternyata makin cakep dalam waktu yang lama. Untuk spesifikasi dan harga Pocophone F2 Pro terupdate ada di scene berikut. Produk rekomendasi ini dia selanjutnya ada Xiaomi Mi 10T Pro. Mengusung nama Pro di belakang nama variannya terlihat cukup jelas bahwa Xiaomi Mi 10T Pro ini merupakan varian lebih canggih dibandingkan dengan Mi 10T versi reguler. Berjalan pada tipe memori UFS 3.1 membuat ponsel ini seharusnya sudah bisa melakukan loading pada yang lebih ngebut di semua aplikasi. Sementara untuk dapur pacunya, sesuai judul, pastinya hape ini tetap mengandalkan Snapdragon 865. Peningkatan juga terjadi pada sektor kamar utama, di mana resolusinya menjadi 108MP, alih-alih sekedar 64MP saja. Tapi buat kalian yang tertarik meminang Xiaomi Mi 10T Pro, sayangnya hape ini juga memiliki sedikit kekurangan. Karena baik versi Pro maupun reguler, sama-sama cuma menawarkan panel IPS LCD ketimbang Super AMOLED yang mungkin lebih disukai banyak orang. Nah, supaya para Mi fans tetap suka dengan layarnya, ternyata pihak Xiaomi terbilang cukup jeli dengan menghadirkan refresh rate yang sangat tinggi, mencapai 144Hz. Sehingga sebagai sebuah ponsel di luar lini produk Black Shark ataupun Poco, layar dari Xiaomi Mi 10T Pro menurut media bisa menyuguhkan pengalaman gaming yang lumayan powerful. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10T Pro terupdate ada di scene berikut. Kalau sebelumnya ada Mi 10T Pro, kali ini nggak ketinggalan ada sang kakak yaitu Xiaomi Mi 10. Sekedar informasi nih, kalau perilisan Mi 10 bisa dibilang menjadi satu hal yang perlu dibanggakan dari Xiaomi di 2020. Hal tersebut dikarenakan ponsel yang sekarang cuma dibanderol seharga 7 jutaan rupiah ini merupakan jawaban untuk para Mi fans yang menginginkan agar Xiaomi Indonesia menghadirkan ponsel flagship mereka ke Indonesia. Nah, sebagai sebuah ponsel kelas atas, Xiaomi Mi 10T Pro membawa banyak keunggulan di berbagai sektor. Mulai dari sisi performa yang udah sat-sat bat-bat, punya layar yang kualitasnya bagus, serta membawa konfigurasi kamera yang luar biasa berkat kamera utama 108MP. Tapi nih, walaupun terlihat powerful, tentu saja ponsel ini juga tetap memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, Xiaomi Mi 10 ini hanya mendukung penggunaan satu kartu SIM aja. Terus, kualitas kamera depan dari hape ini juga terbilang sangat kurang dibandingkan dengan ponsel dari brand pesaing. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10T Pro update ada di scene berikut. Lanjut ke produk rekomendasi keempat, kali ini ada Realme X50 Pro 5G. Chipset Snapdragon 865 5G di dalam hape ini, yang dibadukan dengan RAM LPDDR5 8GB dan ROM 128GB, membuat performa hape ini amat sangat optimal. Bahkan, selain faktor chipset, performa Realme X50 Pro ini juga ditopang dengan layar Super AMOLED berukuran 6,44 inci, yang memiliki refresh rate 60Hz dengan dukungan HDR10+. Nah, guna mendukung performa tingkat tingginya, Realme X50 Pro juga hadir dengan baterai 4200 mAh yang didukung teknologi fast charging 65W SuperDark. Berkat teknologi tersebut, bahkan smartphone flagship milik Realme ini diklaim hanya memerlukan waktu 35 menit untuk mengisi penuh baterainya hingga 100% lho. Untuk spesifikasi dan harga Realme X50 Pro terupdate ada di scene berikut. Next, 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 kali ini ada OPPO Find X2 Pro. OPPO Find X2 Pro sendiri memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya adalah desain vegan leather yang menjadi ciri khas hape ini dan membuat ponsel ini berada di kelas premium. Selain itu, OPPO Find X2 Pro juga sudah tersertifikasi IP68 alias memiliki ketahanan terhadap air dan debu. Keunggulan lain juga banyak ditawarkan ponsel seharga belasan juta rupiah ini, sebut saja layarnya. Kameranya yang amat sangat mumpuni dan tentu saja performanya yang beneran flagship. Sementara untuk kekurangannya, menurut Nidia mungkin cuma dari sisi harganya yang terlalu mahal bagi sebagian orang. Bahkan Nidia sekalipun. Oleh karena itu, ponsel ini mungkin kurang cocok buat kalian yang masih minta duit sama orang tua ataupun yang cuma memiliki dana terbatas. Sekedar informasi nih guys, untuk varian 12x512GB-nya sekarang sudah turun harga berkisar 4 juta rupiah loh. Nah, buat kalian yang masih tertarik sama Nidia, eh masuk sama HP-nya. Untuk spesifikasi dan harga OPPO Find X2 Pro terupdate ada di scene berikut ya. Lanjut lagi ke produk HP Snapdragon 865 dan 865 Plus termurah kenap. Ada Samsung Galaxy S20 FE. Sedikit informasi nih guys, kalau pas kemunculan HP ini pertama kali di Indonesia, versi yang dihadirkan adalah yang menggunakan chipset Exynos 990. Nah, barulah pada Juni 2021, Samsung diam-diam merilis ulang Galaxy S20 FE yang menggunakan Snapdragon 865. Yang unik nih, secara spesifikasi, pihak Samsung sama sekali tidak merubah sektor apapun, kecuali chipsetnya tadi. Mulai dari layar ponsel ini yang masih sama-sama menggunakan Super AMOLED, sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz, serta sudah tersertifikasi HDR10 untuk mendukung kualitas visual yang ciamik. Selain itu, di antara kalian, siapa nih yang hobi bawa-bawa handphone pas mau mandi atau pas lagi mau ke toilet? Udah, ngaku aja, pasti banyak deh. Nah, maka dari itu, menurut Nidia, Samsung Galaxy S20 FE ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Tidak lain dan tidak bukan, karena hape ini sudah mengusung sertifikasi IP68, sehingga sudah terbilang aman meskipun jatuh ke dalam air dalam 1,5 meter selama 30 menit. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon Edition terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mau ingatkan ke kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang Nidia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik ya. Dan produk yang paling Nidia rekomendasikan untuk kebutuhan gaming kamu, ada Asus ROG Phone 3. HP gaming dari Asus ini terlihat memang dibuat untuk menjawab keinginan para gamer mobile, agar bisa bermain menggunakan HP gaming terbaik. Sensasi bermain game pun akan terasa nyaman berkat layar AMOLED berukuran 6,6 inci, lengkap dengan refresh rate mencapai 144Hz, serta teknologi 10-bit HDR. Untuk pendukung fitur game, Asus bahkan juga menyediakan tampilan antarmuka Armory Crate, X-Mode, dan Air Trigger 3. Dimana berkat fitur tersebut memungkinkan kita untuk bisa mengatur semua settingan agar game dapat dimainkan dengan jauh lebih optimal. Terus nih, buat kalian yang emang hobinya mabar sama teman-teman sampai pagi, kalian nggak perlu khawatir. Karena baterai smartphone gaming satu ini sudah berkapasitas 6000 AM, lengkap dengan dukungan teknologi fast charging 30W. Keren banget kan? Buat yang udah pake ROG Phone 3, bisa kali next time ajak Nidya buat mabar bareng. Untuk spesifikasi dan harga Asus ROG Phone 3 terupdate ada di scene berikut ya. Sekalian Nidya izin pamit. Coba lah! Terima kasih telah menonton!